Hai assalamualaikum sahabat online bunda welcome back to my youtube channel di video kali ini bunda mau berbagi resep cara membuat resep opor ayam kuning yang enak gurih dan di approve semua kelangan selain itu resep satu ini juga gampang di recook di rumah lo bun sebelum aku lanjut ke cara pembuatannya jangan lupa support channel ini terus supaya aku pakai semangat upload video dan resep terbaru untuk full resepnya tonton video ini sampai selesai ya ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat ayam opor kuning yang pertama kita gunakan duo bawang yaitu bawang merah dan bawang putih disini aku gunakan bawang lumayan banyak ya bun kemudian disini ada daun jeruk jinten juga ada kemiri aku gunakan kunyit bubuk atau boleh juga kunyit yang utuh kemudian ketumbar halus satu bungkus merica bubuk dan juga dua batang serai nah disini aku gunakan sekitar satu kilogram ayam potong yang akan kita cuci bersih untuk santannya aku gunakan santan seperti ini ya bun bisa juga gunakan santan kara yang instan step pertama mau aku blend duo bawang sebagai bumbu halusnya kemudian kemiri yang sudah kita sangrai sebentar lalu kita masukin jinten sekitar satu bungkus untuk bumbu halusnya aku blend ya bun bagi kalian yang suka manual boleh banget setelah bumbu halusnya sudah selesai kita blend kemudian kita panaskan sekitar 5 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng kemudian kita tumis sebentar hingga wangi bumbu halus yang sudah kita blend tadi pada saat menumis kita gunakan api kecil cenderung sedang dan jangan sampai bumbu ini gosong ya bunda setelah bumbu halusnya mulai wangi waktunya kita masukin bumbu kasar seperti dua batang serai kita geprek yang sebelumnya sudah kita cuci bersih kita masukin tumis bersamaan dengan daun jeruk lalu kita aduk rata dengan bumbu halus tadi step selanjutnya kita masukin sekitar satu sendok makan kunyi bubuk lalu masukin satu bungkus ketumbar bubuk kemudian kita masak atau kita aduk rata bersama dengan bumbu halus tadi untuk bumbu halusnya sudah wangi waktunya kita masuk ke step selanjutnya disini aku masukin ayam yang sudah kita potong dan kita cuci bersih jangan lupa dilumurin terlebih dahulu dengan air jeruk nah untuk ayamnya kita masukin secara perlahan ke dalam bumbu halus yang kita tumis tadi selamat menikmati selamat menikmati setelah ayam yang sudah kita masukin kita aduk rata terlebih dahulu supaya bumbunya tercampur merata ke dalam ayamnya step selanjutnya aku tambahkan lada bubuk atau ladaku sekitar satu bungkus ukuran seperti ini kemudian bumbunya aku aduk rata lagi sampai semuanya benar-benar tercampur dengan merata untuk tahap selanjutnya mau aku tambahkan santan yang sudah kita prepare tadi bagi kalian yang menggunakan santan seperti aku bisa dimasukin secara perlahan ke dalam wadah ini tapi bagi kalian yang menggunakan santan kara instan bisa kalian tambahkan air sesuai petunjuk kemudian kalian masukin santan karanya setelah santannya sudah kita masukin pastikan ayamnya terendam dengan sempurna lalu kita aduk-aduk sambil kita masak supaya santannya tidak pecah karena santannya masih terlalu kental disini aku tambahkan sekitar 500 ml air air mineral yang bersih ya bun lalu aku aduk-aduk supaya santan dan bumbunya tercampur merata ini kita aduk sampai bumbunya meresap ke dalam ayam dan juga santannya tidak pecah selamat menikmati selamat menikmati setelah kuahnya mulai mendidih aku tambahkan garam secukupnya kemudian kaldu jamur dan sedikit gula pasir lalu kita aduk rata supaya semuanya tercampur dan larut dengan sempurna kita masak sampai ayamnya matang sempurna di dalamnya setelah sudah matang waktunya kita sajikan dan kita santan bersama keluarga untuk oper ayam ini cocok dimakan dengan lontong atau juga bisa dengan nasi hangat rasanya super yummy dan bikin nagih buat kalian jangan lupa lip cook di rumah ya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati